Selamat menikmati Mereka diduga keracunan permen yang dibeli dari salah satu minimarket yang tak jauh dari sekolah. 13 pelajar itu langsung dibawa pihak sekolah dan orang tua ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Syamsuddin SH Kota Sukabumi untuk menjalani perawatan. Pihak kepolisian langsung turun tangan menyelidiki kejadian tersebut dan meminta keterangan dari korban dan guru sekolah untuk mengetahui secara pasti awal keracunan. Namun hasil penyelidikan sementara bahwa keracunan berawal ketika para pelajar usai mengkonsumsi permen kemasan berbentuk telur. Untuk penyelidikan selanjutnya, polisi berencana akan melakukan pemeriksaan di minimarket yang menjual permen. Pengecekan pasti itu ya, tadi itu di cek di mana pembeli permen itu nanti preskrim nanti akan mengecek dan mungkin barangkali ada sampel yang masih ada, nanti kita cek dulu. Sementara itu pihak Rumah Sakit telah menangani kasus keracunan tersebut dengan diberikan perawatan dan pemeriksaan terhadap korban yang rata-rata masih berusia 8 tahun sehingga harus menjalani observasi. Belum begitu detil makanannya apa, tapi diduga satu makanan yang sama barangkali, tapi kita belum mendalamnya. Jenis apa? Makanan jajanan sekolah atau permen? Informasi terakhir sementara dari permen, tapi jenis apa kita belum tahu. Apakah baru dugaan ya Pak ya, apakah dari situ atau yang lain. Apa gejalanya? Kalau yang kita terima sih cuma ada pusing, sakit kepala. Para pelajar berangsur-angsur sembuh, sebagian sudah pulang di antar pihak sekolah dan dijemput orang tuanya. Budi Setiawan, Bandung TV